Yo guys, selamat datang kembali di channel Aperen Aliko, youtuber Teh Lesehan. Kali ini ada rakitan baru guys, request dari teman kita dari Solok. Kita disini merakit PC sesuai yang request aja gitu. Gimana mau penampilannya dan apa saja komponen yang diutamakan, kira-kira begitu lah ya. Kita mulai saja yang pertama itu dari motherboard ya, ini adalah motherboard MSI B75M. Motherboard yang cukup OP pada jamannya ya, ini motherboard seri B, slot RAMnya sudah ada 4, ini maksimal 32GB guys. Kemudian ini sudah bisa overclocking ya, lalu sudah ada USB 3.0, kemudian PCIe sudah Gen 3, lalu slot storage-nya ada 6 guys, walaupun ini posisi seperti ini kadang mengganggu pemasangan VGA ya. Relic processor ini adalah Core i5 3570, pertama kalinya saya memakai 3570, padahal ini sangat populer ya, di prosesor Ivy Bridge terutama yang Core i5-nya. Base cold-nya 3.4GHz, walaupun sebenarnya masih membuttleneck VGA-VGA yang mid-end ke atas ya, tapi untuk harganya ini mantap sekali lah gitu, worth it. Karena prosesornya tray dan tidak ada fan ya, maka disini saya berikan saja Deepcool Alta 9, yang sudah diberi stiker biru seperti ini, agar matching aja gitu, dengan aksen-aksen dari motherboard MSI ini. Ini performanya sedikit lebih unggul saja ya dari fan bawaan Intel, tapi penampilannya sudah lebih bagus ya, tidak merusak penampilan PC lah nantinya. Dan ngomong soal biru-biru, ini RAM-nya juga berwarna biru guys. 2x8GB dari HyperX Kingston, ini 1600MHz, CL10. Timing-nya luar biasa ya, walaupun masih DDR3 guys. Rakitan DDR3 ya, padahal sudah mau rilis RAM DDR5 loh. Teknologi itu cepat sekali perkembangannya guys, dan mahal ya, tidak apa-apa. Selanjutnya ke storage, ada Midas Force. Ini sekarang menjadi SSD 1 juta umat guys, sangat laris di pasaran, harganya Rp 215.000 saja. Sudah dapat SSD 120GB yang kualitasnya tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun saya belum pernah coba sih. Mudah-mudahan bagus dan awet ya. Kemudian tambahan storage-nya ada Seagate 1TB, ini bukan garansi resmi ya, ini garansi distributor. Apakah ini refurbish atau rekondisi, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini harganya Rp 410.000 saja, sudah dapat storage 1TB, yang cukup lah untuk menyimpan game maupun data lainnya. Apalagi ya, power supply, ini walaupun rakitan kita bekas-bekas ya, kebanyakan bekas, motherboard bekas, prosesornya juga, VGA juga. Tapi power supply, usahkan yang baru gitu ya, yang bergaransi resmi. Misalnya AeroCool United Power 500W 80 Plus ini, kualitasnya sudah bagus, bergaransi resmi, dan harganya bersahabat guys, Rp 400.000-an saja. Kemudian casing, ini casing yang juga lagi hype kayaknya ya, yaitu PC Cooler Platinum, Mesh RGB warna putih. Ini casingnya minimalis sekali, harganya bersahabat, ada RGB-an yang di depan, Tempered Glass Window. Wow guys, ini benar-benar casing yang worth it buy banget sekarang ya. Yang belum dapat casing, mungkin ini bisa jadi alternatif bro, mantap casingnya. Untuk hiasan-hiasannya, disini ada fan RGB dengan remote harga termurah kayaknya, yang paketan 3 fan ya. Ini Rp 250.000 saja, sudah dapat fan yang bagus dengan RGB-an pakai remote. Jadi nggak ngebosenin lagi, bisa digantikan tipe lah penampilan PC-nya ya. Ini adalah Vantek Turbin. F ya bro, bukan P. Terakhir ada... Ini adalah Colorful, masih segel guys, walaupun boxnya udah nggak ada. GTX 1063GB. Ini yang udah sempat beli VGA GTX 1060, di harga Rp 2.000.000 lebih sedikit. Itu beruntung banget deh kayaknya. Karena VGA ini gimana gitu ya. Performanya itu, wah gitu. Untuk editing video, ini lancar banget. Nggak ada nge-lag, walaupun videonya udah di fast forward sekian ratus persen ya. Tapi tetap lancar jaya aja gitu, ngedit video pakai GTX 1060 kayaknya. Pengen beli juga, tapi aku butuh uang untuk yang lain. Ya by the way, ini VGA-nya masih mulus guys. Silent banget fan-nya. Desainnya juga unik ya, dari Colorful ini. Heat pipe-nya besar. Heat sink-nya besar. Bobot-nya lumayan berat guys. Dan yang penting masih segel ya. Ini garansinya dari WPG by the way. Semoga awet. Oke, itu saja. Kira-kira bagaimana performa keseluruhan dari PC ini. Seberapa parah kabotonet-nya. Mari kita lihat guys. Tapi sebelumnya kita rakit dulu ya. Let's go. Was it the voice, was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone. I've been high. I've been high. Baby, I've been high. Lately, I've been high. Lately, I've been high. I will not know what nobody knows. I will not go where nobody go. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't want to look back now. Cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down. Cause lately, I've been high. Cause lately, I've been high. I've been high. Lately, I've been high. I've been high. I've been high. Yo guys, Battlefield V di settingan medium preset 1080p. Gak nyangka bisa dapat EVST yang cukup tinggi seperti ini. Kita lihat disini CPU usage sangat tinggi ya. Akibatnya CPU atau prosesor bekerja lebih berat. Otomatis daya listrik juga akan naik ya. Jika prosesor kerja rody kayak gini, artinya masih terjadi bottleneck ya. Walaupun sepertinya gak parah-parah amat. Positifnya, tidak ada stuttering atau frame drop sama sekali. Walaupun sambil recording menggunakan Nvidia Shadowplay. Antul ya. Selanjutnya, Need for Speed Heat. Game yang boros prosesor maupun VGA. Intinya, ini game berat-berat cuy. Tapi anehnya, makan RAM-nya gak terlalu banyak ya. Kita lihat disini game berjalan mulus. Walaupun rata-rata masih 50 fps-an. By the way, ini settingannya default 1080p saja. Gak ada utak-atik. Idealnya memang Need for Speed Heat ini lanjai tanpa stuttering jika menggunakan prosesor dengan minimal 6 core atau 8 thread. Tentunya VGA juga harus mumpuni ya. Minimal RX 570 lah. Selanjutnya disini akan coba kita lihat seberapa bonek rakitan ini. Kebetulan saya pernah rakit dan sedikit tes rakitan dengan core i3-10100F dan GTX 1063GB juga. Dan ternyata, i3-10100F dengan keunggulan berupa 8 thread dan RAM yang sudah DDR4 2666MHz hanya menang 3-5 fps saja pada game S-O-O-T-R settingan High Pre-Z. Hmm, padahal ini juga sudah pakai driver Nvidia terbaru loh. Apakah karena 3570 ini unggul kapasitas RAM pada sistemnya? Tapi tetap aneh sih bro. Apakah semua tentang spek dan bottleneck ini hanya marketing bullshit saja? Hehehe. Tapi tunggu dulu itu kan dalam game ya. Dalam performa keseluruhan, misal editing, render, multitasking, dan lainnya. Tentu saja unggul jauh i3-10 ya. Mohon maaf disini saya nggak bisa menampilkan tes lebih lanjut misalnya tes editing, rendering, ataupun 3D mark, time spy, maupun fire strike ya karena keterbatasan waktu dan kesibukan juga. Lanjut cek suhu. Setelah tes ketiga game tadi, GPU tembus 75 derajat. Cukup panas walaupun masih normal. Wajar ya. Kan VGA-nya masih segel bro. Pasta mungkin sudah mulai kering. Lalu suprosesor atau CPU tembus 79 derajat. Ternyata benar, heatsink fan atau HSF processor itu minimal yang mini tower 2 pipa ya, seperti Snowman M200, pembanding di rakitan kita tadi. Oke bro, jadi PC ini adalah request seorang pelajar yang mana pengennya itu langsung dapat PC dengan performa yang gahar. Nggak perlu mikir-mikir upgrade lagi gitu. Kan aneh juga mau upgrade PC, minta duit lagi sama ORTO. Kira-kira gitu kronologinya guys. Jadi bisa dikatakan, dibiayai 10 juta oleh ORTO-nya untuk PC full set. Beruntung sekali ya. Ya, semoga rezeki kita dan orang tua kita dilancarkan guys. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Amin. Sekian konten kali ini bro. Terima kasih banyak sudah menonton. Give like jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa 2 hari lagi.